Halo guys, balik lagi bersama saya Rian Dan apa kabar kalian hari ini? Saya harap kalian semua sehat selalu ya guys Oke, jadi di video kali ini saya akan bagikan lagi tutorial cara bikin template di aplikasi CapCut ya guys Dan untuk template kali ini, saya akan bikin template yang versi quotas Jadi quotas tipografi Nah, jadi quotasnya itu ada desain-desain kayak tipografi gitu guys Dan kemarin juga banyak yang request ke saya Katanya bang, coba bikin template CapCut tapi yang versi quotas Nah oke, jadi kali ini saya akan kasih tutorialnya ke kalian Tapi sebelumnya itu kalian harus download dulu untuk aplikasinya Jadi nama aplikasinya itu Pixel Lab ya guys Jadi silahkan kalian download aplikasi Pixel Lab ini dari Play Store ataupun App Store Nah oke, kalau sudah di download langsung aja kita masuk ke aplikasi Pixel Lab Nah oke, jadi di bagian aplikasi Pixel Lab ini kita akan desain untuk quotas tipografinya itu ya guys Dan untuk ukurannya itu kalian bisa ubah dulu di bagian icon yang kotak berlapis di bawah itu Kalian klik aja kemudian pilih image size Atur ukurannya itu jadi ukuran 9 banding 16 Biar ukurannya itu jadi kayak ukuran story nanti guys Nah jadi kayak gini Kalau sudah kalian bisa klik OK Dan disini untuk tulisan new textnya ini kita hapus dulu ya guys Kalian bisa klik aja di tulisan new text Kemudian pilih icon tempat siapa dan kalian bisa klik OK Dan setelah itu disini kalian bisa pilih icon plus di bagian kiri atas Pilih shapes karena kita akan bikin kayak kotaknya dulu guys Nah jadi disini kalian bisa tarik kotaknya itu ke atas seperti ini Nah jadi ukurannya itu kira-kira seperti itu Yang ke samping juga dan yang ke bawah juga seperti ini guys Untuk kopasitasnya itu kita turunin sampai 0 ya guys Kemudian stroke-nya itu kalian bisa atur aja Ketebalan itu disini mungkin saya pakai di 5 Kemudian untuk warna stroke-nya itu disini saya pakai yang putih guys Dan kalau sudah kita bisa klik centang Nah oke, kalau sudah disini kalian bisa posisikan dulu Biar kotaknya itu berada pas ke tengah ya guys Nah jadi kalian bisa pilih di bagian icon segi 5 di bawah Atur kotaknya itu biar berada di tengah Jadi pilih di bagian relative position kayak gini guys Nah atur kotaknya itu ke tengah Kalau sudah kalian bisa pilih di icon yang ini Yang di bagian atas itu icon kotak yang ini Kalian klik Kemudian kalian bisa kunci di bagian kotak atau garis kotak yang sudah kalian ubah Yang sudah kalian bikin itu guys Nah jadi kita kunci aja biar kotaknya itu tidak gerak-gerak seperti ini Oke next disini kalian bisa tambahkan text Untuk text-nya itu disini saya mungkin bikin yang ini ya guys Yang good morning kayak gini Kita tambahkan tulisan good-nya dulu Kita pilih di bagian font Jadi klik di icon A ya guys untuk pilih font Dan disini untuk fontnya itu saya pakai font yang saya download dari aplikasi daphon.com Jadi kalian mau dapat font yang keren-keren itu bisa download dari aplikasi daphon.com ya guys Dan disini kita pilih untuk fontnya dulu Nah oke untuk di tulisan good saya pakai font yang ini ya guys Nah kalau sudah kita bisa paskan dulu seperti ini Kemudian disini kalian bisa tambahkan lagi tulisan morning Kita pilih tulisan yang morning nah kayak gini guys Nah tulisan morning-nya juga kita ganti untuk fontnya Untuk font dari tulisan morning-nya ini agak berbeda ya guys Dari tulisan yang good tadi Mungkin disini saya pilih untuk fontnya itu yang ini guys Kita cari dulu untuk fontnya Oke jadi mungkin yang ini Kita perbesar Nah jadi kan kayak gini ya guys Oke dan untuk tulisan good-nya itu kalian bisa perkecil Biar nanti kalian bisa letakkan seperti ini guys Nah nanti hasilnya itu akan jadi seperti itu Dan kalau sudah disini kita gabungin kedua text-nya Dari text yang good dan morning-nya itu kalian bisa gabungin Jadi tinggal pilih di icon kotak lagi Yang di bagian kanan atas Kalian tetap di bagian lingkaran itu ya guys Icon lingkaran Kemudian kalian centang semua dari tulisan good dan morning Kemudian disini kalian bisa pilih di icon yang ini guys Nah yang dibawa icon Untuk satu kan dua text-nya itu Jadi kalian klik Kemudian pilih ok Dan kalau sudah untuk tulisannya ini Sudah ini ya guys Sudah tergabung jadi satu kayak gini Kalau sudah kita bisa perkecil Atur aja ukurannya itu sesuai dengan selera kalian Dan disini kita bisa letakkan di bagian atas ini Nah jadi kayak gitu ya guys Kita pilih di relative position lagi Biar text-nya itu berada di tengah seperti ini Oke next disini kalian bisa bikin untuk quotas Nah jadi quotas-nya itu Kalian bisa buat sendiri Ataupun kalau misalkan kalian lihat di tiktok Atau kalian mau lihat dari google juga bisa ya guys Dan untuk quotas-nya itu mungkin saya bikinnya itu seperti ini guys Oke jadi disini saya bikin quotas-nya itu mungkin kayak gini ya guys Nah kalau sudah kita bisa perkecil dulu Kemudian disini kita atur untuk Posisi text-nya ini ya guys Atau jarak spasinya ini Kalian bisa pilih di bagian icon A Kemudian pilih spacing Pilih yang ini ya guys yang aleng Kalian pilih yang tengah Biar text-nya itu kayak gini guys Jadi susunan text-nya itu seperti ini Kita bisa atur lagi kayak gini Nah nanti untuk text-nya itu kita letakkan di bagian sini guys Disini kita bisa pilih juga untuk font-nya Jadi kita atur di bagian font Dan untuk font-nya itu saya pakai font dasar Atau font bawaan dari pixel lab ini guys Jadi disini saya pilih yang ini Yang Newton reguler Nah kalau sudah kita klik ok Dan disini kita atur lagi seperti ini Dan kita akan letakkan text atau quotes-nya itu di bagian sini guys Dan kita bisa lepaskan lagi ke tengah seperti ini Nah nanti hasilnya itu akan jadi seperti ini Nah oke kalau sudah disini kalian bisa tambahkan lagi Kalau kalian mau bikin kayak tulisan new post Kayak gini juga bisa ya guys New post atau postingan baru Nah kayak gini kita pilih font Pilih my font Dan disini saya pakai font ini ya guys Yang TT020 Kita pilih yang ini Kemudian kita bisa atur untuk spasinya Biar jarak tulisan new dan post-nya itu agak dekatan ya guys Nah jadi kita pilih line spacing jadi kayak gini Atur aja kayak gini Nah kalau sudah ini kita bisa letakkan di bagian atas ini guys Nah jadi seperti ini Nah oke kalau sudah kalian mau oke Tambahkan tanggal juga bisa ya Dan ini sama seperti hari ini kan Tanggal 19 Jadi kita bikin 19 fret Kayak gini Dan di bagian depan mungkin kita tambahkan titik seperti ini guys Nah kalau sudah kita klik ok Oke kita oke Terusuri Nah kayak gini Kita ganti fontnya lagi Jadi di font dan disini saya pakai font supreme Kemudian untuk tanggalnya itu kita bisa miringin seperti ini ya guys Dan kalian bisa letakkan di bagian atas ini Nah tadi biar kayak kotos tapi ala alat tipografi gitu guys Dan next disini kalian bisa tambahkan shapes lagi Dan untuk kotaknya itu kalian bisa bikin kayak garis kayak gini Kalian bikin jadi garis seperti ini Dan ini kita bisa letakkan di bagian sini Nah nanti kayak gini ya guys Kita geser lagi ke atas Nah geser aja kesini Kemudian disini saya tambahkan lagi tulisan Seperti ini ya guys Have a good day Saya ganti ke font Seperti ini Kalau sudah kita klik ok Dan ini kita bikin jaraknya Setelah itu tidak kepotong Kemudian disini Untuk warnanya itu Saya pakai yang ini guys Yang tanpa warna Dan nanti di bagian stroke-nya Kita bisa tambahkan Biar warnanya itu hilang Tapi stroke-nya itu ke depan Untuk warna stroke-nya ini Saya pakai yang putih Kemudian untuk ketebalan stroke-nya Mungkin disini saya pakai juga Kalau kita-kita pilih centang Dan kita bisa miringin text-nya itu seperti ini Dan kalian bisa atur Kayak gini guys Nah ini kita geser ke atas Untuk garis yang sudah kita buat Nah kita geser ke bagian sini Biar text-nya ini bisa Kita kesini guys Nah jadi nanti hasilnya itu Akan jadi seperti ini Oke ini kita Bisa paskan lagi garisnya Oke nanti hasilnya itu Akan jadi ini sepertinya guys Nah disini kita kurangin dulu Untuk stroke pada tulisan Evo Good Day Biar agak tipis ya guys Tadi kita pilih lagi Di bagian stroke Ini kita pakai yang satu Jadi nanti hasilnya itu seperti ini Nah oke Kalau sudah disini untuk Hasilnya itu kita bisa simpan ya guys Tapi disini sebelumnya itu Kalian bisa Ubah dulu untuk Warna backgroundnya itu Biar jadi transparan seperti ini Kalau sudah dari sini Kalian bisa langsung Klik di bagian icon save Pilih save as image Atur dimension itu Pakai yang high guys Biar hasilnya itu lebih bagus Kalau sudah kalian bisa Klik save to gallery Nah oke Kalau sudah Kalau kalian sudah selesai Bikin mentahan Untuk photosnya Disini kita akan masuk Ke aplikasi cap card Karena kita akan gabungin Dengan lagunya guys Nah oke Jadi disini kalian bisa langsung Klik di project baru dulu Kemudian kalian bisa Tambahkan foto Untuk fotonya itu bebas Kalian mau pakai foto Apapun juga bisa Tapi disini Saya akan pakai foto Yang ini guys Kita pilih fotonya Nah jadi saya pakai foto Dari kakak-kakak yang pakai Motor scoop ini guys Oke kita hapus dulu Untuk watermark dari cap card Kemudian disini kita ubah formatnya Jadi ukuran 9 banding 16 juga Biar sama kayak mentahan Kotes yang sudah kita buat Kalau sudah disini Kalian bisa tambahkan lagu Untuk lagunya juga bebas ya guys Kalian mau pakai lagu Apapun terserah kalian Tapi kalau kalian mau pakai lagu Yang seperti saya pakai disini Kalian bisa download aja Linknya ada di deskripsi Nanti tinggal di download aja ya guys Dan kalau sudah untuk Di bagian fotonya itu Kita perbesar dulu Biar pas ke layar seperti ini Dan untuk fotonya itu Durasinya dipaskan dengan Durasi dari lagunya ini ya guys Nah jadi nanti hasilnya itu Akan jadi seperti ini Oke disini kalian bisa langsung Tambahkan overlay Jadi untuk overlaynya itu Kalian bisa masukin Hasil yang sudah kita download Sebelum kita edit sebelumnya Dari pixel lab ya guys Nah jadi tinggal ditambahkan Seperti ini Nah nanti hasilnya itu Akan jadi seperti itu guys Kalau sudah kalian bisa perbesar Ke atur aja Kira-kira Seperti ini ya guys Biar sesuai ke layar Nah nanti Hasilnya seperti ini Kemudian Untuk overlaynya tadi Kalian bisa Selesaikan juga Durasinya itu Dengan durasi foto Yang sudah kalian Panjangin itu guys Nah jadi seperti ini Oke next Disini kalian bisa Ini ya guys Kita bisa tambahkan Untuk Dan untuk Stickernya ini Saya pakai sticker Yang itu ya guys Yang ada kayak Musik-musiknya gitu Biar nanti Disini kita bisa Letakkan juga Untuk lirik lagu Dan Kita cari dulu Untuk di bagian Sticker yang ada Musik-musiknya Nah jadi kayak gini guys Untuk stickernya Kalau sudah kita bisa Klik centang Kita panjangin durasinya Itu biar sesuai Nah Kayak gini Yang depan juga Kita panjangin Ke depan ya guys Dan kalau sudah untuk Sticker yang Musik-musiknya ini Kalian bisa letakkan Di bawah sini guys Nah Kayak gini Oke Kalau sudah disini Kalian bisa Tambahkan overlay Untuk overlaynya ini Saya pakai Lirik lagu ya guys Jadi untuk Linknya juga Ada di deskripsi Silahkan di download aja Untuk Mentahan lirik lagunya ini Kalau sudah kita Klik gabungkan Pilih yang filter Biar lirik lagunya itu Backgroundnya itu Background hitamnya itu hilang ya guys Dan kalau sudah disini Kita coba Klik dulu Di bagian lirik lagu Kita perkecil Untuk audionya Dan disini Saya pakai ini ya guys Untuk lirik lagunya itu Saya bisa Kita letakkan aja Di bagian bawah Dari Icon musik Yang sudah kalian tambahkan tadi guys Nah nanti Hasilnya itu Akan jadi seperti ini Nah kan kayak gitu ya guys Oke next Disini langkah selanjutnya Kalian bisa Tambahin efek Tapi untuk efeknya itu Kalian sesuaikan dengan lagu ya guys Tapi kalian bisa Perhatikan seperti ini Kalian bisa dengar dibunyi lagu seperti ini Nah pas di bagian Mendengarkan lah itu Kalian bisa tambahkan efek Disini untuk efeknya Saya pakai efek Retro ya guys Kita pilih efek retro Kemudian kita pilih yang bingkai flash Nah biar ada efek Kayak bintik-bintik gitu guys Kalau sudah efeknya itu Kita panjangin Sesuaikan aja durasinya Dengan Durasi pada fotonya itu guys Dan nanti Di bagian depan ini juga Kalian bisa tambahkan efek Yang dasar Pilih aja efek Yang gerakan blur Kayak gini Nah kalau sudah efek Gerakan blurnya itu Kalian bisa Buat ke bagian depan sini ya guys Dan untuk efek gerakan blurnya itu Jangan lupa kalian klik Kemudian pilih objek Dan pilih terapkan ke semua Biar Template Yang kotasnya itu Jadi ngeblur semua Kayak gitu ya guys Nah nanti hasilnya itu Akan jadi seperti ini Kayak gitu ya guys Oke next Disini kalian bisa Tambahkan lagi sticker Kalau kalian mau pakai sticker lagi ya guys Untuk Stickernya itu Disini saya pilih Aduh sorry Kita pilih di bagian sticker Kita cari sticker Kayak itu ya guys Kayak Sticker kertas-kertas sobek gitu Kalian bisa pilih dari Bagian yang ini ya guys Yang ada lambang kertas itu Pilih aja sticker yang kertas-kertas sobek Nah dari kayak gini Ini kita paskan ke depan Dan kita bisa letakkan Di bagian Sini ya guys Biar fotonya itu kan Kayak ada Efek-efek Bekas-bekas sticker gitu guys Ini kita Letakkan di bagian atas Kita salin lagi Yang satunya Kita letakkan di bagian sini guys Nah nanti hasilnya itu Akan jadi seperti ini Dan kita tinggal panjangin aja Stickernya itu sampai akhir ya guys Oke Kayak gini Oke nanti hasilnya itu Akan jadi seperti ini guys Dan disini saya coba play dari awal Biar kalian bisa lihat Untuk hasilnya ini guys Oke jadi mungkin seperti itu ya guys Untuk tutorial atau cara bikin template Yang pakai kota seperti ini Dan semoga video ini bermanfaat Jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa share video ini ke sosial media kalian Dan yang terakhir Jangan lupa subscribe channel ini guys Kalau ada pertanyaan Kalian bisa langsung komen di kolom komentar Atau kalian bisa DM saya di Instagram Oke guys See you next time See you next video Sampai jumpa